Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang luar biasa Kenapa saya katakan Bapak Ibu Saudara semua kita adalah orang-orang yang luar biasa Karena kita ini berharga di mata Tuhan loh Bapak Ibu Saudara Bayangkan Bukan hanya berharga di mata orang Tapi di mata pemilik alam semesta Pencipta alam semesta Dan dia berkata bahwa kita ini berharga Apapun yang orang katakan tentang diri kita Seberapa rendah orang memandang setiap kita Seberapa sering orang membuli kita Satu hal yang harus kita sadari bahwa Kita ini berharga di mata Tuhan Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus tahu jati diri kita yang sesungguhnya Sebab kalau tidak Kita akan menjadi seperti apa yang dunia katakan Engkau tidak mampu, engkau tidak ada gunanya, engkau tidak bisa apa-apa dan seterusnya Dan itu terjadi Karena kita mengaminkannya Tetapi ketika orang berkata bahwa Engkau tidak bisa apa-apa Lawan Bapak Ibu Saudara dengan perkataan iman Saya bisa melakukan segala sesuatu hanya karena Tuhan yang memampukan saya Ketika orang bilang bahwa hidup kita tidak ada artinya Lawan dengan perkataan iman Tuhan mempunyai maksud ilahi dalam hidup saya Itu sebabnya dihadirkan saya di muka bumi hari ini Jadi Bapak Ibu Saudara Kenali jati diri kita Yang sesungguhnya bahwa Kita ini berharga di mata Tuhan Engkau peduli orang memandang kita enggak berharga Engkau peduli orang merendahkan, meremehkan Even orang melecehkan dan sebagainya Terserah Yang penting kita berharga di mata Tuhan That's it That's more than enough Nah Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah kali ini Saya mau menyadarkan setiap kita kembali Dan juga diri saya, diri saya sendiri Bahwa kita ini semua berharga di mata Tuhan Wow Itu adalah suatu privilege Itu adalah suatu kehormatan besar bagi setiap kita Siapa kita? Sampai dikatakan kita ini berharga Dia jaga kita sebagaimana Dia jaga biji matanya Tidak pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita Tanpa seizin daripadanya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Apakah kita tidak terjadi sesuatu dalam hidup kita Seperti ini Sebelum berbicara lebih lanjut lagi Mari kita satukan hati berdoa Terima kasih Tuhan Karena engkau Karena engkau menerima kami Apa adanya Ketika kami masih terhilang Engkau mencari kami Ketika engkau mendapati kami Engkau gendong kami dengan sukacita Engkau mengangkat kami sedemikian tinggi Engkau menyebut setiap kami Sebagai anak-anakmu Biji matamu Engkau menjaga hidup kami Dengan tidak pernah tertidur Dan tidak pernah terlalap Engkau memerihara hidup kami Demikian sempurna Sebagai Jehova Jireh Bahkan apa yang kami tidak pernah pikir Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami Itu yang engkau berikan bagi kami Tuhan Apalagi yang kami mau minta daripada-Mu Bantu kami saat ini Untuk menyadari Bahwa hidup yang kami hidup ini Adalah sesuatu yang bernilai Berharga Di matamu Tuhan Sehingga dunia tidak dapat menekan kami Dunia tidak bisa Melecehkan kami Karena kami ini sekali lagi Berharga di matamu Haleluya Amin Masmur 139 Masmur 139 Ayat pertama sampai ke 16 Judul perikopnya Doa di hadapan Tuhan Yang Maha Tau Untuk memimpin biduan Masmur Daud Tuhan Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku Engkau mengetahui Kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Engkau memeriksa aku Kalau aku berjalan dan berbaring Segala jalanku kau maklumi Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Sesungguhnya semua telah kau ketahui Ya Tuhan Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku Terlalu ajaib Bagiku pengetahuan itu Terlalu tinggi Tidak sanggup aku mencapainya Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Jika aku mendaki ke langit Engkau disana Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati Disitupun engkau Jika aku terbang dengan sayap fajar Dan membuat kediaman di ujung laut Juga disana tanganmu akan menuntun aku Dan tangan kananmu memegang aku Jika aku berkata Biarlah kegelapan saja melingkupi aku Dan terang sekelilingku Menjadi malam Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu Dan malam menjadi terang seperti siang Dan kegelapan sama seperti terang Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadianku Dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu semuanya tertulis Hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satu pun daripadanya Amen Ayat 13-14 tadi Bapak Ibu suruh dikatakan apa? Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib Ajaib yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Wow Kalau kita pernah menonton sebuah film Yang berjudul Blind Sight Maka kita akan menonton sebuah kisah nyata Dari sebuah keluarga kaya Kulit putih Amerika Diceritakan dalam film itu Bapak Ibu Sudara Sepasang suami istri yang bernama Shane dan Leigh-Anne Tory Yang mengadopsi Seorang anak gelandangan berkulit hitam Yang bernama Michael O'Hare Nama lainnya Lawrence Taylor Siapakah Michael O'Hare Ia adalah seorang anak yang tumbuh tanpa ayah dan ibu Berjalan dengan tas plastik di tangan Tanpa arah dan tujuan Tanpa harapan Apalagi masa depan Ia baru bisa makan Jika ada tetangga yang memberinya makan Dan ia bisa tidur dimana saja Namun Michael bisa membaca dan menulis Sekalipun tidak mengerti apa-apa Raut mukanya penuh depresi Punya badan besar Punggung besar Pinggang besar Kaki dan tangan yang besar Michael tidak pernah tahu bakatnya Sebab pikirannya hanya dipenuhi dengan bayangan kelam Masa kecilnya Tapi suatu ketika Seorang pelatih olahraga melihat Anak ini sebetulnya punya Bakat atlet Kakinya bisa bergerak dengan cepat Saat Mrs. Lay Bertemu dengan Michael Ia mencoba untuk meyakinkan Michael Bahwa sesungguhnya Ia mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan Oleh seorang atlet football Mrs. Lay bisa melihat Michael Seperti Tuhan melihatnya Lalu dengan segala upaya Dan sumber daya yang ia miliki Ia berhasil mengubah seorang Michael Yang bodoh dan putus asa Menjadi seorang mahasiswa yang pintar Bahkan penerima beasiswa Bahkan ia dapat membuat Michael sukses Menjadi seorang atlet football profesional Amerika Yang begitu hebat Dengan bayaran yang sangat tinggi Mengapa saya ceritakan blind sight ini Bapak ibu saudara Blind sight Bagian-bagian yang tidak terlihat Sebab demikian juga yang terjadi dalam hidup kita Demikian juga yang seringkali kita alami Demikian juga dengan hal Apa yang terjadi dalam kehidupan kita Kita selalu ada titik-titik blind sight Atau sisi gelap Yang tidak dapat dilihat oleh kita sendiri Namun dapat dilihat oleh orang lain Dan pastinya Tuhan bisa melihatnya Kadang kita tidak percaya kepada kemampuan kita Namun orang lain lebih mempercayai itu Daripada diri kita sendiri Mungkin kita merasa kita ini miskin Tidak berdaya Keluarga berantakan Tidak ada yang memperhatikan Tidak ada tujuan hidup Masa lalu yang begitu kelam Yang melumpuhkan kita Jangan putus asa Mari lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kita Bahwa tangan Tuhan membentuk buah pinggang kita Menenun kita Dalam rahim ibu Kejadian kita dasyat dan ajaib Kita sangat unik Bapak Ibu sudah Spesial Spesial Dan spesifik Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan rancangannya yang terbaik atas kita Masa depan kita penuh dengan pengharapan Seperti apa yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 Aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh dengan Harapan Bahkan di dalam kitab Masmur 139 Ayat 15 sampai ke 16 Dikatakan Tulang-tulangku Tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi Paling bawah Matamu melihat Selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk Sebelum Ada satu pun Daripadanya Dalam kitabnya Bapak ibu saudara Tuhan menulis tentang kita We are God's original recipe Tanpa setahu kita Tangan Tuhan yang bekerja Membentuk kita dalam rahim ibu Tuhan tidak fokus pada ayah dan ibu kita Tuhan hanya fokus kepada kita Masing-masing kita punya buku pribadi Yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri Dan buku itu harus diselesaikan Selama kita hidup di bumi ini Bapak ibu saudara Setiap kita terlahir Bukan mau-maunya kita sendiri Tetapi ada maksud ilahi Atas seluruh hidup kita Tidakkah itu membuat kita kagum Akan identitas diri kita Jadi Bapak ibu saudara Satu kali Saya membaca kitab Yehezkiel 37 Ayat 1-6 Disitu ditulis begini Yehezkiel mendapat penglihatan Di satu lembah Ada tulang-tulang manusia Berserahkan sangat banyak Tulang-tulang itu adalah Tulang-tulang dari seluruh bangsa Israel Yang telah kering dan tanpa harapan Karena mereka telah meninggalkan Tuhan Mereka telah menggantikannya Dengan dewa-dewa Bangsa-bangsa lain Mereka telah terhilang dan mati Hanya tinggal tulang Namun apa yang Yehezkiel lihat Hanya tulang Tetapi apa yang Tuhan lihat Adalah manusia hidup Karena itu Tuhan menyuruh Yehezkiel Untuk bernubuat atas tulang-tulang itu Agar hidup kembali Dan terjadilah seperti apa yang Yehezkiel membuatkan Tulang-tulang itu bergerak Bertemu satu sama lain Tuhan menumbuhkan daging Urat-urat dan kulit Yang lalu menutupinya Kemudian Tuhan menghampuskan nafas Maka jadilah mereka Sekumpulan tentara besar Yang hidup Sampai kita bisa melihat Seperti Tuhan melihat Sampai kita melihat yang sama Seperti Tuhan melihat Tidak akan terjadi apa-apa Kita mungkin hanya melihat kondisi yang rusak Keadaan yang parah Perusahaan yang bangkrut Semua usaha sudah mentok Masa depan suram Penyakit menggerogoti organ tubuh Kematian membayang Tinggal tulang Tidak ada lagi harapan Mungkin itu yang kita lihat hari ini Tetapi Tuhan melihat Bisa pulih Bisa sembuh Ada harapan Perusahaan bisa dibangun berjaya kembali Bisa dipakai sebagai saluran berkat dalam kerajaannya Segala sakit Penyakit dapat disembuhkan dan dipulihkan Iman timbul jika kita melihat apa yang Tuhan lihat Iman berkata Aku tahu bahwa aku tahu Bahwa aku tahu Bahwa aku tahu I know that I know That I know That I know That I know Engkau berharga Melebihi segalanya Dari semula Telah kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu Dalam rencanamu Tuhan Rencana indah Telah kau siapkan Bagi masa depanku Yang penuh harapan Semua baik Semua baik Segala yang kau perbuat Di dalam hidupku Semua baik Semua baik Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku Berarti Semua baik, semua baik Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku Semua baik, semua teramat baik Kamu jadikan hidupku berarti Bapak ibu saudara, ketika Tuhan memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita Apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita hidup di dalam kesiasiaan Ketika Tuhan memulai segala rancangan yang sempurna dalam hidup kita Apakah mungkin berhenti di separuh jalan Dia tidak pernah bekerja separuh jalan Segala sesuatu yang sudah mulai Dia pasti akan mengakhirinya dengan kesempurnaan Itu sebabnya Pastikan Bahwa kita melihat seperti apa yang Tuhan lihat Bahwa hidup kita ini berharga Hidup kita ini berarti Sebab semua yang Tuhan buat itu Baik Mari sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan katakan Dari semula Dari semula Tuhan kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu Dalam rencanamu Tuhan Rencana indah Rencana indah Belah kau siapkan Bagi masa depanku Yang penuh harapan Semua baik Semua baik Semua baik Semua baik Segala yang telah kau perbuat Di dalam hidupku Semua baik Sungguh teramat Baik Kau jadikan hidupku Berarti Katakan semuanya baik Ini pengakuan kami di hadapanmu Tuhan Apapun dan bagaimanapun Itu tidak pernah mengubah kebenaran Bahwa rancangamu adalah yang terbaik Dalam hidup setiap kami Semua baik Sungguh teramat Baik Kau jadikan hidupku Berarti Kau jadikan hidupku Berarti Kau jadikan hidupku Berarti 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 Semuanya baik Semuanya baik Semuanya baik Terima kasih Tuhan Kami berharga Kami berharga Kami berharga Berarti 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 berkata-kata negatif Tentang diri kita sendiri Bahwa kita orang yang tidak bisa apa-apa Bahwa kita orang yang tidak berguna Bahwa kita tidak berarti Apapun itu Berhenti Sebab itu sama saja kita menghina Tuhan pencipta kita Mari kita coba untuk melihat Seperti Tuhan melihat diri kita Bahwa kita ini berharga Kita ini mulia Kalau Tuhan tidak pernah berhenti Mempercayai kita Kalau Tuhan tidak pernah mau menyerah dengan hidup kita Mengapa kita harus menyerah dengan diri kita sendiri Itu sebabnya Ubah cara pandang kita Ubah cara berpikir kita Ubah cara berkata-kata kita Perkatakan hal-hal yang positif tentang diri kita Pikirkan hal-hal yang positif tentang diri kita Bapak pemilik hidup kami Di saat ketakutan dan kekhawatiran menyerang hidup kami Buat kami ingatkan pengorbananmu dikayu salib bagi kami Sehingga itu membuat kami sadar bahwa betapa berharga hidup kami Kasihmu yang tak terbatas kau nyatakan bagi kami Sehingga itu akan menyadarkan kami Kalau engkau sudah menembus hidup kami Mengapa kami harus meragukan kasih kesetiaanmu Pemeliharaanmu atas hidup kami Bukankah semua itu terlalu kecil Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan dan pengorbananmu bagi kami Di saat keraguan dan kebimbangan menyerang hidup kami Buat kami ingat bahwa engkau bukanlah manusia Sehingga kau berdusta Dan berjanji namun tidak kau tepati Begitu banyak janji dan jaminanmu yang kau nyatakan lewat firmanmu Yang menyatakan betapa engkau adalah Bapak Yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami Lalu atas dasar apa hari ini kami merasa bimbang dan ragu Begitu takut dan khawatir menjalani kehidupan ini Ya Bapak maafkan kami Yang percaya hanya di mulut kami Bantu kami untuk mempercayai-Mu juga di hati kami Sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan di depan kami Kami tidak perlu takut dan khawatir Sebab selama engkau ada bersama kami Selama engkau menyertai kami Selama engkau memelihara hidup kami Apalagi yang perlu kami ragukan Terima kasih Tuhan Karena engkau menjaga hidup kami Sebagaimana engkau menjaga biji matamu Dan engkau memandang kami berharga Mari Bapak Ibu Sudara Kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Sebab hanya Dia yang menjadikan hidup kita berharga Kasih dari Bapak Surkawi Di dalam putaran yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam persekutuan dengan roh kudus Yang adalah penghibur penolong yang setia dalam kehidupan kita Sekarang dan selama-lamanya Haleluya Amin